Selamat malam Pak Kumari, jadi ini kami dari mahasiswa ingin mengetahui apa itu kurikulum 13, seperti apa detailnya Bapak? Oke pertanyaan yang sangat bagus, saya dalam posisi sekarang itu memberi narasumber penataran PPG Daljab, para peserta masih ada yang belum paham tentang kurikulum 13, karena tempatnya memang berjauhan. Para mahasiswa yang mengikuti kuliah saya itu ada yang letaknya dari NTT, dari Papua, sehingga lokasinya sangat sulit dijangkau oleh sinyal. Bahkan para guru harus menyeberang lautan untuk mengajar dari lokasi tempat tinggalnya. Nah untuk mengingat kurikulum 13 ini sudah saya bikin sair tentang kurikulum 13, seperti apa sairnya bisa saya ingat-ingat. Mendidik semua generasi muda, yang nantinya menjadi pemimpin bangsa, 2013 kurikulumnya diberlakukan di seluruh Indonesia. Para siswa belajar lebih leluasa, pendekatan saintifik jembatannya, membentuk mental kepribadian bangsa, karakter menjadi landasan utama. Pendidikan berakar budaya bangsa, mengakomodir lingkungan alam terbuka, memecahkan masalah bersama-sama, berkontribusi pada kehidupan bangsa. Para guru sekarang bisa tertawa, silapi pelajaran telah tersedia, tinggal menyampaikan pada para siswa, kreativitas menjadi senjata utama. Nah jadi seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswanya didasari oleh kreativitas. Karena dengan kreativitas inilah guru bisa selalu dan selalu menciptakan hal-hal yang baru. Dengan hal-hal yang baru tersebut, anak-anak akan antusias mengikuti, sehingga seorang guru yang baik itu kehadirannya di kelas sangat dinanti-nanti oleh para siswanya. Sedangkan ketika guru akan meninggalkan siswanya, seolah-olah siswa tidak rela ingin bersama lebih banyak dengan para guru. Hal ini sesuai yang saya lihat ketika mengunjungi mahasiswa di SM3T, di daerah terluar, terjauh, dan tertinggal. Itu para siswa ketika sudah diminta pulang oleh guru utamanya, tetapi siswa tidak pulang, tetap ingin bersama para mahasiswa yang praktek PPG di sana. Ketika mahasiswa kita menginstruksikan adik-adik silakan pulang, baru mereka meninggalkan sekolah. Jadi kreativitas yang ditunjukkan oleh para mahasiswa dari UND itu sangat menah di hati para siswa. Sehingga mau berlama-lama dengan para guru muda. Demikian semoga hal itu bisa menambah wawasan kita pada kurikulum 13. Bila tegwal dayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.